Tujuh pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Aji Bata dan Balike di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tiga Rastri Kabupaten Simalungun. Momen sambutan Presiden Joko Widodo dalam peresmian pelabuhan penyeberangan Aji Bata serta dua kapal penyeberangan KMP Pora-Pora dan KMP Kaldera Toba, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022, menjadi sorotan. Bukan isi sambutannya yang jadi sorotan, namun karena gerak-gerik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sar Panjaitan, LBP. Dalam video sambutan Presiden, banyak warganet yang menyoroti Luhut yang tengah sibuk dengan ponselnya. Luhut terlihat tengah bertelpon di belakang Presiden Jokowi yang sedang menyampaikan sambutan. Hanya terjadi di era ini ketika Kepala Negara sedang memberi sambutan Kenegaraan meresmikan proyek-proyek, seorang Menteri terlihat sedang berkomunikasi melalui HP, tulis senua akun Twitter. Kalau era Soeharto, Mega, Pak SBY pasti kena tegor dan sanksinya, The Lord emang luar biasa, imbunya. Cuitan tersebut tentu mendapatkan berbagai respons dari warganet. Tujuh pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Ajibata dan Balike di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir, Pelabuhan Marbun Torwan, Bakti Raja di Kabupaten Humbang, Hasudutan, Pelabuhan